Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Amin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Atas segala limpan rahmat, taufiq, dan hidayahnya Kita di masa pandemi COVID-19 Mudah-mudahan kita selalu mendapat lindungan dari Allah SWT Rahmat serta salam kita tujukan kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad Rasulullah SAW Beserta keluarga dan sahabatnya Mudah-mudahan kita nanti mendapat sahabat di Yawmul Kiyamah Pada kesempatan kali ini Sebelum saya memberikan materi untuk MPLS Tahun pelajaran 2020-2021 Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri kepada Anak didik SMA Negeri 1 untuk kelas 10 Yang pertama nama Nama saya adalah Iko Prabowo Panggilan kesehariannya adalah Pak Iko Saya disini membantu Bapak Kepala Sekolah Yaitu dalam sarana-prasarana SMA Negeri 1 Blitar Kemudian saya juga mengajar di kelas Saya mengajar pelajaran matematika untuk kelas 12 dan kelas 10 Kalau tidak salah tahun pelajaran 2020-2021 Pada kesempatan kali ini saya sebagai sarpras Ini akan memperkenalkan kepada peserta didik kelas 10 Untuk fasilitas sarana-prasarana SMA Negeri 1 Blitar Saya disini berada di halaman sekolah SMA 1 Blitar Di belakang saya ini persis lurus Ini adalah ruang kepala sekolah Terus sebelah timur sendiri itu adalah ruang data Sebelah baratnya adalah ruang TU Terus baratnya ruang kepala sekolah adalah ruang TRRC Yang paling ujung sendiri adalah ruang komite sekolah Kemudian saya akan menginformasikan Kelas yang ada di SMA Negeri 1 Jumlahnya ada 30 kelas Itu sudah dalam kondisi bagus Itu di dalamnya setiap ruangan terdapat LCD LCD dan mungkin yang lain dari sekolah ada kipas angin Kemudian yang kedua Fatil yang kedua Itu ada dua kelas untuk seni Jadi seni musik sama seni rupa Kemudian yang ketiga itu ada tujuh lab Jadi yang pertama lab fisika, lab kimia, lab biologi, lab bahasa Dan ada tiga untuk lab komputer dan robotika Kemudian yang keempat itu ada ruang ekstra, ekstra tari Kemudian yang kelima ada kantin Di sebelah kantinnya ada fotokopi Kemudian ada ruang kewirausahaan Atau dikenal dengan ruang kooperasi Kemudian yang keenam ada sekretariatan OSIS Itu paling depan, paling timur Di sebelah baratnya lapangan basket SMA Negeri 1 Blitar Kemudian yang ketujuh ada lapangan basket dan indoor dan tribun Itu tidak ada, ada indoor Lapangan basket indoor dan tribun Di sebelah timur ini sudah baru dibangun untuk tribunnya Kemudian itu ada kamar kecil Kamar kecil sesuai itu ada enam Ada enam Terus kamar kecil guru ada satu Kemudian di sebelah baratnya sekretariatan OSIS Itu ada perpustakaan Kemudian yang ke sepuluh Bagian tengah tadi sudah ada manajerial Jadi ruang manajerial Kemudian di sebelah barat itu ada musola Kemudian ada ruang seni Ada aula SMA Negeri 1 Blitar Kemudian di selatanya aula Sebelah baratnya ruang seni Itu ada dua lapangan voli Kemudian di selatanya lapangan voli Itu ada lapangan tenis yang standarnya Standar bagus pokoknya Terus yang ke sepuluh itu ada Tadi ada sekretariatan Sekretariatan itu ada tambahan Itu ada ruang ekstra takmir Kemudian SCC Kemudian ruang ekstra paski Kemudian ada juga gudangnya Gudang pramuka juga ada dan seterusnya Kemudian yang paling mungkin kalau Kalian jalan dari Kalimantan Itu ada lapangan SMA 1 Blitar Itu adalah lapangan SMA Negeri 1 Blitar Itu sementara yang Fasilitas yang saya informasikan Untuk jelasnya nanti akan saya Saya mungkin akan masuk ke Maksudnya tempat-tempat Yang saya sebutkan tadi Jadi fasilitas sekolah Untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan Saya nanti akan mungkin ke basket Atau mungkin ke sekretariatan usis Kemudian perpustakaan Tadi belum saya perpustakaan Perpustakaan SMA Negeri 1 Blitar Itu kemarin juara dua tingkat Jawa Timur Kalau tidak salah gitu Mungkin itu dulu Terus saya mungkin akan memperkenalkan Mana toh Blok Timur itu terdari yang mana saja Yang tengah kelompok apa saja Yang barat yang apa saja Mungkin itu dulu Terima kasih Saya disini berada di lapangan basket SMA Negeri 1 Blitar Lapangan basket SMA Negeri 1 Blitar Ini baru dibangun tribun Di sebelah timur itu Yang ada birunya itu Kemudian lapangan ini juga dicet Kemudian tribun ini sudah tahun kemarin Tribunnya sudah tahun kemarin Perlu saya informasikan bahwa Ekstrak basket SMA Negeri 1 Blitar Ini banyak memperoleh kejuaraan-kejuaraan Kejuaraan di tingkat kabupaten Di tingkat provinsi Di tingkat provinsi kemarin DBL Anak-anak SMA 1 kemarin Juga menjuarai DBL Itu sudah dua kali Enggak salah di provinsi Jawa Timur Itu dulu yang bisa sampaikan Posisinya sebelah timur sendiri Terus dekat jalan raya Mungkin akan terlihat Kalau kalian masuk SMA 1 Sudah terlihat lapangan basketnya mana Ini sudah terlihat disini Mungkin itu yang bisa sampaikan Untuk lapangan basket Terima kasih Saya sekarang berada di Sekretariatan OSIS SMA Negeri 1 Blitar Posisinya, lokasinya Itu di sebelah baratnya Lapangan basket SMA Negeri 1 Blitar Kemudian utaranya itu Jalan raya Dekat kantor kelurahan Kemudian pas yang di tengah disini Ini adalah ruang Sekretariatan OSIS Jadi ketua OSIS tempatnya disini Di sebelah timurnya ini adalah Untuk ruang Apa ini Teter sama keputrian Sebelah timur sendiri Itu adalah Ruang basket Ekstra basket Jadi disitu ada Ada tempat tidurnya dan seterusnya Itu yang timur sendiri untuk basket Terus yang di sebelah Baratnya Sekretariatan ini Ini adalah ruang Paski Ruang paski SMA Negeri 1 Blitar Yang paling barat sendiri Ini adalah Ruang Pramuka Selain disini Ruang Pramuka itu ada Gudanya di sebelah Baratnya Aula Mungkin itu untuk Untuk tempat Atau posisi fasilitas Sarana Untuk SMA Negeri 1 Blitar Ya Sekarang saya posisi Di Perpustakaan SMA Negeri 1 Blitar Saya pas di Papan nama Gedung Perpustakaan SMA Negeri 1 Blitar Gedung Perpustakaan SMA Negeri 1 Blitar Ini lantai dua Dua lantai ini Dilengkapi dengan Perlengkapan AC Kemudian sama LCD Untuk proyektor Sama komputer Ada di dalam Kemudian ruang-ruang Maksudnya Tempat duduk Untuk membaca Dan seterusnya Sudah Representatif Jadi bagus sekali Jadi nanti kalian bisa Kesini Ke lantai 1 Maupun ke lantai 2 Dengan Kondisi Yang seperti ini Kemudian perlu saya Informasikan Perpustakaan SMA Negeri 1 Blitar Ini tahun kemarin Menjadi Juara dua Untuk tingkat Provinsi Jawa Timur Kalau dasar Mungkin itu yang bisa Sampaikan Ini adalah Perpustakaan SMA Negeri 1 Blitar Saya berada Di ruang RKB RKB itu Singkatan dari Ruang Kegiatan Belajar Itu untuk Pertemuan Pertemuan Misalkan nanti OSIS mengumpulkan Anggotanya Bapak Ibu Guru Pertemuan Di sini ada Ruang RKB ini Menampung 100 orang Terus di sebelah Baratnya RKB Ini ada Ruang Komputer Dan Robotika Di sebelah Baratnya Ini Maksudnya Sudah dalam Kondisi bagus Kemarin sudah Dicat Ini Kondisinya Bagus Ini ruang Komputer Plus Robotika Mungkin itu Yang di depan Di sini Ini posisinya di sini Persis di sebelah Baratnya Sebelah Baratnya Apa ya Lapangan basket Yang paling selatan Ini RKB Sama ruang Robotika Plus ruang Komputer Di sini Saya sekarang Berada di Lapangan Futsal SMA Negeri Satu Blitar Itu Persis posisinya Di selatannya RKB Dan ruang Komputer Robotika Terus yang di sebelah Barat di sini Sebelah Barat Itu adalah Yang paling Selatan Itu adalah Laboratorium Kimia Terus di sebelah Utaranya Itu adalah Kelas 10 Terus Sebelah Timur Itu ada Tiga kelas Ada tiga kelas Yang paling Utara Itu adalah Kelas 10 IPA Terus Menyusul Kelas 10 IPS Yang dua Kelas ini 10 IPS Terus Yang Selatannya Lapangan Ini Futsal Di sini Itu ada Tempat Sepeda Untuk Anak-anak Yang Kelasnya Kelas 10 Di sebelah Timur Ini ada Tempat Sepeda Itu ada Yang tengah Itu ada Kesana Ada kamar Mandi Kamar Kecil Siswa Kamar Kecil Siswa Sekarang Sudah Posisi Diperbaiki Sudah Dicat Agak Rapi Dibandingkan Yang dulu Terus Mungkin Itu Yang bisa Saya Sampaikan Untuk Posisi Yang Di sini Posisinya Ini Kelas Timur Terima Kasih Saya Sekarang Berada Di Utara Saya Ini Adalah Lab Bahasa Lab Bahasa Ini Dilengkapi Dengan Perangkat Komputer Headset Di dalamnya Ada kursi-kursi Untuk Maksudnya Tempat duduk Yang Representatif Terus Di belakang Saya Ini Ada Lab Biologi Terus Selatan Saya Ini Adalah Lab Fisika Jadi Ada Dua Gedung Tingkat Ini Lab Biologi Selatan Lab Fisika Di atas Ada Dua Lab Komputer Besar Di sini Masing-masing Menampung Lebih 40 PC Komputer Jadi 40 Siswa Setiap Ruangan Ada Dua Ruangan Di sini Ini Ruang Tingkat Terima Kasih Sekarang Saya Posisi Di Kantin SMA Negeri Satu Blitar Ini Ruang Ruangan Kantin Itu Ada Lima Jadi Empat Untuk Kantin Itu Empat Itu Untuk Bakso Jadi Bakso Kemudian Minuman Terada Pecel Lodeh Terada Yang Paling Utara Sana Geprek Mie Dan Seterusnya Ada Di sana Kopi Minuman Terus Yang Depan Saya Di sini Depan Saya Ini Ada Untuk Fotokopi SMA Satu Blitar Terus Di Selatanya Ada Ruang Kewira Usahaan Atau Kooperasi SMA Negeri Satu Blitar Di Paling Ujung Sendiri Itu Terus Posisi Kantin Ini Tadi Di Sebelah Timurnya Lab Fisika Dan Lab Biologi Yang Paling Tembok Sini Terus Di Timurnya Kantin Itu Ada Timurnya Kantin Ada Kamar Kecil Untuk Siswa Ada Kemarin Baru Dicet Sudah Baru Dicet Sudah Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Posisi Di Sini Terima Kasih Sekarang Saya Posisi Di Tempat Parkir Siswa Di Sebelah Kanan Saya Ini Ada Tempat Parkir Bapak Ibu Guru Sampai Ke Barat Sampai Timurnya Kamar Mandi Bapak Ibu Guru Kamar Kecil Maksudnya Terus Sebelah Timur Saya Atau Sebelah Timur Parkir Bapak Ibu Guru Itu Ada Parkir Siswa Sampai Di Selatanya Lab Kimia Terus Ini Di Depan Saya Di Sebelah Barat Rumah Dinas Rumah Dinas Pesuruh Ini Ada Tempat Parkir Siswa Terus Ini Keselatan Ini Ada Tempat Parkir Siswa Yang Luas Sini Nanti Sampai Selatanya Kelas 12 IPA Ini Ada Tempat Parkir Siswa Nanti Dari Sana Berarti Masuk Kesini Ini Pintu Masuk Disini Mungkin Ini Cukup Yang Sebagian Sini Terima Kasih Saya Posisi Di Kelas Sepuluh IPA Satu IPA Dua IPA 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 Jadi Satu Deret Ini Letaknya Atau Posisinya Di Sebelah Timurnya Ruang Data Terus Di Sebelah Selatannya Kelas Ini IPA IPA Yang Paling Ujung Selatan Sendiri Itu Adalah Ruang BK Tersebelah Timurnya Ruang BK Itu Ada Kelas Sepuluh Kelas Sepuluh IPA 5 Sudah Jadi Mungkin Akan Pindah Ke Lokasi Yang Lain Terima Kasih Sekarang Sekarang Berada Di Ini Kalau Anak Ngatakan Di Bundaran HI Saya Disini Ini Ada Bundaran Disini Ada Kolam Tapi Belum Airnya Belum Terisi Di Sebelah Utara Saya Ini Ini Termasuk Ruang Manajerial Ini Ruang Bapak Ibu Guru Bapak Ibu Ruangnya Di Sini Tengah Tengah Di Depannya Bundaran HI Kemudian Di Sebelah Selatan Ini Juga Kelas 3 IPA Itu IPA 1 2 Sampai 4 Sampai Yang Memujur Kemudian Selatan Disini Ada Gas Ibu Gas Ibu 2 Depan Saya Ada Gas Ibu Terus Yang Paling Barat Sendiri Disini Yang Klas Baring Barat dari IPA 5 sampai IPA 9 itu berada di sebelah barat memang ada 6 kelas ini ada 6 kelas ini yang sebelah sini ada 6 kelas terus utaranya yang depan sana ada 4 kelas 4 kelas ini persis tepatnya di ruangannya persisnya di sebelah baratnya ruang komite sekolah itu ada 4 ruang ini untuk kelas IPA 1 IPA 2 sampai IPA 4 terus depan saya ini tadi IPA 5 sampai IPA 10 mungkin saya rasa itu itu yang perlu saya apa ya saya informasikan posisi sarana di SMA 1 untuk kelasnya terima kasih saya sekarang posisi di kelas kelas 3 kelas 3 itu kalau saya ngamati itu posisinya di tengah kelas 3 jadi kelas 10 itu posisinya di sebelah timur kelas 3 di tengah terus kelas 2 di sebelah barat di sebelah barat ini kalau dikelompokkan ini ada door loop dari ini kamar mandi Bapak Ibu Guru terus BK termasuk sini nah ini ini sudah masuk kawasan kelas 3 kelas 3 kelas 3 IPA yang sebelah timur sini ini ada kelas 3 IPS terus yang di tengah nanti ada bundaran ini yang 4 ke barat yang tinggi ini belakang saya ini ini adalah kelas 3 IPA juga ini terus ini yang sebelah selatan selatannya sana itu adalah lapangan SMA selatan itu selatan selatan tembok itu itu adalah masuk ke tembusan ke lapangan SMA 1 itu mau masuk pintu ke SMA 1 ada kamar mandi itu ada 4 unit kamar mandi di sana itu baru di chat terus sebelah utaran juga ada kamar mandi untuk ganti untuk siswa laki maupun perempuan di sini ini ada tempat ganti kemudian ada kamar kecilnya ini baru di chat kemudian yang sebelah sana ini kelas kelas sebelah barat mungkin ini yang kelompok sini jadi nanti kalau misalkan mau ganti pakaian ke sini tempatnya di sini untuk siswa ini besar sekali tempat ganti ada dua untuk pria maupun wanita mungkin itu terima kasih sekarang saya berada di sebelah utaranya ruang multimedia SMA Negeri 1 Blitar ini adalah ruang multimedia besar sekali ini di dalamnya tempat duduknya bertingkat jadi dari depan terus tingkat sampai ke belakang itu agak tinggi terus di depannya disitu ada dilengkapi dengan multimedia jadi alat-alat untuk hiburan jadi sound system organ piano dan seterusnya ini komplit semua di sini jadi ini kemarin juga dipakai untuk konser mini SMA Negeri 1 Blitar konser mini tempat-tempatnya juga strategis bagus di sini terus di sebelah timurnya ini ruang kelas ruang kelas ini besar ini ukurannya 8x12 kemudian ada ini ada tempat untuk sebagian ruangannya digunakan untuk tempat drum band alat-alat untuk menyimpan drum band terus sebelah timurnya ruang kelas ini itu ada kamar kecil kamar kecil yang bagus itu ada yang gunakan kloset jongkok ada juga yang kloset duduk sebelah timurnya itu ada ruang sekretariatan usis tentani ekstra ekstra takmir musyola bayitul mustakim sebelah timurnya itu adalah ekstra fotografi sama sama SSC terus sebelahnya ini tadi sebelah utaranya kamar mandi siswa ini ada musyola musyola bayitul mustakim SMA negeri satu beritar juga besar sekali disitu terus di depan saya persis ini ini ada ruang ruang apa ruang ruang kesenian yang selatan ini dibagai untuk ruang musik ruang musik jadi kalau anak-anak berlatih musik mau konser itu latihan disini sebelah utaranya adalah ruang seni gitu ya terus sebelah utaranya ini nanti ada aula SMA negeri satu beritar besar sekali disitu nanti nanti kita akan kesitu mungkin sampai sini dulu ini yang saya sampaikan untuk fasilitas SMA negeri satu beritar terima kasih terima kasih sekarang saya posisi di ini lapangan tenus SMA negeri satu beritar ini posisi lapangnya seperti ini ini juga mau setelah tahun kemarin di rehab ini lapangnya di standarkan standar ya hampir standar nasional mendekati jadi ini di chat pakai diperbaiki penggunakan sistem poxy untuk lantainya jadi lantainya standar 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 untuk tenus jadi untuk anak-anak yang ini yang hobi tenus nanti bisa berlatih disini untuk ekstra kurikuler tenus ada juga disini disini juga dilengkapi lapangan ini dilengkapi dengan itu ruang tunggu ruang tunggu itu ada juga kamar ganti kamar kecil ada dua di sebelah timur lapangan tenus kemudian di sebelah timurnya lapangan tenus ada hutan SMA 1 untuk penghijauan ini sebagai untuk ini untuk oksigen untuk penyimpanan oksigen di SMA 1 ini hutan SMA 1 ini besar sekali tapi ya sayang ini kalau disini ya banyak nyamuknya gitu ya terus di depan saya ini ini ada ruang sebelah baratnya multimedia di sebelah timurnya lapangan tenus ini ada ruang untuk tari ekstra tari ekstra tari ada ruangan untuk tari disini gitu kemudian di ini depan saya ini ada dua lapangan voli lapangan voli SMA 1 klitar yang satunya pakai keramik yang satunya pakai apa ini pakai lantai batu batang merah ditumbuk ini sangat representatif gitu ya itu mungkin informasi dari saya tentang di sini posisi di sini ya terima kasih ya terima kasih saya sekarang berada di aula SMA negeri 1 blitar ini pas saya di depannya duglo SMA 1 blitar ini aula SMA 1 blitar ini luas jadi luas bangunan lama luas terus di depan saya ini ada halaman untuk parkir parkir kendaraan atau sepeda motor di sini juga luas sekali menampung mobil itu kalau 20 juga ada luas sekali pas ini depannya jalan raya kemudian di dalamnya di dalam aula ini juga ada dua lapangan untuk bulu tangkis jadi anak-anak yang apa hobinya olahraga bulu tangkis bisa siang maupun malam itu bisa dipakai malam lampunya terang sekali sudah disiapkan jadi lampunya untuk malam hari kalau misalkan mau berlatih bulu tangkis sore hari tidak ada masalah jadi bagus sekali di sini kemudian gunanya apa aulanya jadi aulanya biasanya digunakan untuk pertemuan untuk anak usis atau untuk apa acara-acara misalkan hari-hari besar hari besar agama ya agama semuanya jadi ini biasanya digunakan ini biasanya juga kalau dulu ini dipakai untuk acara-acara misalkan acara keluarga untuk mantenan keluarga besar SMA 1 Blitar atau mungkin dari mungkin dinas yang menggunakan juga sering digunakan pertemuan-pertemuan menampung kurang lebih lebih dari 500 orang gitu ya mungkin mungkin serangkaian apa yang saya katakan tadi saya sebagai sarpres SMA 1 Blitar itu tadi fasilitas-fasilitas SMA 1 Blitar mungkin yang saya sampaikan gitu ya saya tambahkan juga di aula ini juga ada kamar kecil ada dua kamar kecil yang yang representatif gitu ya mungkin sudah di chat dan seterusnya gitu ya mungkin nanti ada perbaikan-perbaikan jika nanti ada kerusakan-kerusakan mungkin itu rangkaian tadi adalah rangkaian dari apa ini pengenalan fasilitas sekolah SMA 1 Blitar kurang lebihnya saya mohon maaf wabilai taufiq walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati